Hai roh dan roh dan jarah ini bisa berkumpul menjadi satu karena ada nyawa elektrik unsur elektrika dalam tubuh kita elektrik terbentuk dari pergerakan empat unsur alam banyak angin bumi gengi dari 50% 50% antara ego dan karsa plus dan minus sifat laki dan perempuan itu 50% disatukan antara kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan terciptalah kedamaian nah tetap teraman disitulah letak ada kita menikmati surga yang ada di dalam terus ini mas apakah kita untuk menemukan titik sebenarnya itu harus dijembatkan ini kalau belajar disini tapi kalau sudah terbiasa di tempat rame sambil rokok aja bisa kok kan ini sesuatu hal yang sebetulnya akan mudah jika suatu yang berat itu dibiasakan harus mau berproses man proses gadis proses manusia harus berproses tapi Tuhan tidak melalui proses jadi kita harus mau berproses kalau ingin mencapai tingkat seperti itu jangan accompagnnya hasil instan kan kalau-kalau kita berjalannya hanya instan sesaat kebisanya kebisaannya itu akan sesaat dia akan bisa nanti hilang untuk tidak terjadi agar kita bisa memahami bagaimana cara kita harus berproses kita harus bisa mempunyai rasa bahwa hidup kita punya rasa tanggal jangan dimananya sekedar keinginan gitu keinginan elon-elon kancane ngining ini kancane ngalor ngalor kancane hidul-hidul nggak punya pendirian tapi di dalam diri kita harus punya rasa tanggung jawab aku dihidupi karena gusti Allah itu aku dihidupi oleh Tuhan diberi kuasa untuk menjadi manusia yang halifah di manusia makhluk paling sempurna di bumi ini aku harus bisa menjadi pemimpin di bumi ini ya kan kita sebagai manis manusia itu kalifah bumi ya menjadi makhluk yang seharusnya memberikan pengayuman untuk makhluk lain tapi apa yang terjadi malah malah sebaliknya malah merusak mas kita berbicara Tuhan ya bisakah selama kita masih di dunia itu bisa menemukan Tuhan Tuhan itu jangan ditemukan Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita yaitu Nur Cahyo Suk Mojati sampai nurut Sukmo Purbo sampai Sukmo Wiseso Wismibulo yang namanya Hekboson di dalam diri kita ada tubuh nih tubuh itu terbentuk dari sel sel ini terbentuk karena ada ion ion ini bisa bergerak menjadi sel itu karena ada pergerakan empat unsur di alam yang disebut nyawa apa apa energi kelistrikan gitu dari ion ini terbentuklah darah itu darah ikan kumpulan dari akhirnya membentuk sel sel membentuk raga mata kulit daging itu kan membentukkan dari sel nah dari ion atau ion ini mempunyai ada pergerakan yang bentuk kelistrikan ini ngomong kendaraan ini listriknya kalau kendaraan yang rana listriknya sudah selesai melakukan itu berarti intinya terus bentar dengan aneh ini itu menjadi wadah-wadahnya apa wadahnya Sukmo bedanya jiwa Rosok mau jiwa ini pancaran cahaya Sukmo yu sing ngejo wantahi mau sukmo langgang Sukmo jati Sukmo Wiseso eh Sukmo langgang Sukmo jati Sukmo Purbo Sukmo Wiseso hidara nih mikrokosmos mesti Allah tinggi cilik gitu Iya mikrokosmos Nur Cahyo nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan tapi dirasakan dirasakan iya berarti intinya di dalam diri kita sudah ada Tuhan iya semuanya kita tuh komponen Tuhan bagian terkecil dari Tuhan iya itu nah gini ingin Tuhan itu tidak harus dicari karena sudah ada dalam diri kita sudah ada dari perwakilan Tuhan yaitu yang namanya Hek Boson ya Hek Boson ini bahasa ilmiah Hek Boson Hek Boson itu hidaranya Sang Yang Toyo nah Sang Yang Toyo di dalam wayang terwujudlah Sang Yang Tunggal yang terciptanya adalah plus minus plus minus itu ya sifatnya kuat dan anti kuat bahasa ilmiah itu adalah partikel malekat dan iblis sifatnya merah dan putih dan gitu ya 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 makanya kan eh merah itu disimbulkan emosional ya putih itu disimbulkan kudus cuci roh kudus ya sayang Toyo ibarat ibaratis Toyo tuh kosong tanpa warna lah itu melahirkan yang sifatnya dua sifat yang sifatnya plus dan minus iblis dan malaikat anti kuat dan kuat ya ya akhirnya terwujudnya lah yang namanya Proton L Neutron dan elektron kan monok di dalam eh kuat itu terbentuklah Proton dan Neutron Proton itu harus harus netral itu hidaranya dari 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 darah dan roh ini fisik dan non fisik itu memancarkan cahaya yang disebut jiwa roh dan roh dan jarah ini bisa berkumpul menjadi satu karena ada nyawa elektrik unsur elektrika dalam tubuh kita elektrik terbentuk dari pergerakan empat unsur alam banyu angin bumi gengi kan ya gitu gitu Mas halo akhirnya terbentuk sel tubuh itu mau jadi dari yang partikel besar kecil-kecil-kecil-kecil kecil-kecil-kecil ngeliat ki takah el-raga terbentuk sel sel terbentuk dari darah yang mau yang wujud non fisiknya adalah ion wujud fisiknya adalah sehat kita terkumpul di dalam satu darah karena ada nyawa ini akan terjadi muncul elektrika makanya kan yang wong bulanan HP klien esok gerak-gerak karena ada nyawa nih kan ya kita juga merasakan karena ada darah kita bisa memampu merasakan itu karena hidaranya sang yang merosok yang mau darah atau rasa itu tadi itu bisa memancarkan cahaya yang disebut sang yarenur cahaya oh hahaha hahaha ya nasi sang yang merosok ini hadirannya jiwa itu jiwa itu harus menyesuaikan namanya sub mo itu karena di arah usur bibing itu adalah cahaya cwes ya telah jadi akan ledakan disebut cahaya nung sang yang nur cahaya akhirnya terbentuklah ion ion ionnya foto kumpulan dari atom yang saling tarik-menarik ya akhirnya terbentuk ion gitu nah ion itu dari pencah pecahnya cahaya itu cigerani sang yang nur cahaya sang yang anwar yang anwar masih materi wujudnya kayak bumi daging itu makanya di dalam kehidupan ini ada dua sifat non-materi dan materi bentuk cahaya atau fisik jiwa ataupun raga ya itu lah adanya bubek sebenernya terbentuk dari ledakan atom itu meledaknya atomnya di dalam pewayang yang namanya nabisis 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 kan dia anak lurus jeningi sang yang anwar dengan sang yang anwas sang yang anwar ya adalah cahaya sang yang nur cahaya yang sifatnya abadi tidak terlihat berbentuk cahaya aura jiwa kita aura jendara jiwa ya terus yang anwar eh anwas itu melahirkan sifatnya yang fisik ibaratnya siji ion siji sel siji nih roh di sini darah hahaha jini suk mau jini roh go gitu itu sebelum jadi atom peledakan ini terp karena unsur panas gitu unsur panas itu karena dipengaruhi oleh sifatnya elektron elektron nih wow hawa gitu iya wih nah hawa ini mempengaruhi inti-inti atom atom yang terbentuk adalah Proton dan Neutron ya Nah Proton itu Adam mau hehehe Adam itu punya mani yang namanya Neutron akhirnya terpengaruh terkotaminasi oleh hawa elektron ini mau akhirnya terbentuk lalu datang cek terbentuklah jiwa il akhirnya dibucahan nah sebelum terbentuknya aku ya anti kuat dan kuat kuncur sifat malekat dan sifat iblis terbentuk terbentuknya lebih kecil lagi dari kuat dan anti kuat Hai bosong itu partikel Tuhan lah untuk menemu kembali pada yang jendangan tanyakan tadi kembali pada untuk menemukan Tuhan itu Tuhan itu tidak usah dicari atau ditemukan tapi dirasakan nah rasakannya dengan kelembutan karena sifatnya lembut lembut itu dasarnya apa kasih sayang bagaimana kita untuk menemukan kasih sayang yaitu tapi saya kembalikan pada afirmasi silek afirmasi tenang afirmasi damai di dalam saat kita menemukan kedamaian ada tebaran cahaya jiwa yang disebut kasih nah yuk kira-kira lanjut Mas tinus eh saya mau tanya cara melunturkan karma itu gimana sih karena itu yuk berkaitan dengan ion tadi gitu iya negatif karena kita itu karena itu ada dua karma positif atau karma negatif yang positif yang gimana yang negatif yang gimana ya positif ya kita punya jiwa yang sifatnya baik dan positif yang syuknya baik kasih ya jiwa-jiwa yang baik kasih jadi ion itu kan menghasilkan cahaya yang namanya jiwa Aura Nah terus karma buruk ya ion negatif yang namanya kati eh bahasa ilmiahnya itu ion positif adalah kation ion negatif adalah anion ya kan plus atau minus ataupun dibilang Adam atau hawarang lagi atau perempuan angkoso atau perciwi plus atau minus nah ya kalau kita mempunyai ion-ion positif dengan kita mengolah mengolah spirit kita mengolah cita mengolah rasa mengolah jiwa mengolah raga otomatiskan kandungan kita akan kita mempunyai kecerdasan telektual kita mempunyai kecerdasan spiritual kita mempunyai kecerdasan emosional itu dengan sendirinya kita memiliki ion-ion yang positif yang ion-ion yang negatif itu akan terkikis berubah menjadi ion yang negatif tapi manakala kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan orang lain merugikan diri kita sifat sombong sifat ego sifat nafsu keakwa ego yang terlalu berlebihan nafsu yang berlebihan itu akan berdampak pada ion yang negatif jadi ion itu enggak harus tidak pokok ion nafsu itu juga enggak harus terlalu enggak harus buruk di nafsu akan jadi baik ketika kita manakala eh ditengahkan sifatnya 50% jadi nafsu kelebihan juga enggak baik kekurangan juga enggak baik itu kan kalau kekurangan nafsu kita enggak punya gairah hidup enggak punya harapan enggak punya semangat kalau kelebihan nafsu kita timbulnya adalah kemurkaan tidak merasakan rasa bersyukur adanya kurang teruskan itu nafsu yang terlalu berlebihan tapi diambil sisi tengahnya tidak lebih juga tidak kurang timbulnya sebuah kasih ya ketenteraman karena rasa bersyukur itu timbulah ketenteraman ketenteraman yang kini terpancarkan cahaya kasih nah ego ego kelebihan juga enggak enggak baik kekurangan juga enggak baik kalau kekurangan ego kita enggak punya pendirian adanya cuman diinjak-injak menjadi makhluk yang lemah tapi kalau kelebihan ego merasa sombong merasa aku merasa benar merasa suci merasa baik merasa 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 bapaknya semenang nah itu keeguan tetapi kalau diambil tengahnya tidak lebih juga tidak kurang timbulnya suatu sifat yang kebijaksanaan yang mana kalau kebijaksanaan dan kasih sana disatukan timbulah suatu sifatnya neutron makanya dibilang proton dan elektron harus 50% 50% proton saya bilang tadi adalah Adam sifat laki-laki yang sifat plus yaitu sifatnya ego kalau kelebihan juga enggak baik kurang cepat diambil 50% sifat elektron muatan negatif itu sifat wanita itu jika kelebihan juga gak baik kekurangan juga enggak baik diambil si 50% nya 50% muatan positif 50% 5 muatan negatif disatukan akhirnya timbul suatu netral kebijaksanaan dan kasih sayang tercipta kedamaian Oh gitu itu mulut diara nih afirmasi rileks afirmasi tenang rileks itu ya otak kita sarah kita rileks cipta kita afirmasi rileks afirmasi tenang rasa rasa kita harus tenang nafsu kita itu harus ditenangkan kalau sudah bisa menemukan eh ketenangan cipta ketenangan rasa ya tak timbulah suatu kebeke ini kebijaksanaan ketenangan yang pikiran timbulah suatu kebijaksanaan dari tidak ego tidak lebih juga tidak kurang yang sini ditengahkan timbunnya kasih sayang tidak lebih renafsi yang tidak lebih juga tidak kurang lah dari 50% 50% antara ego dan karsa plus dan minus sifat laki dan perempuan sifat buruk atau negatif apos bukan negatif ya sifat positif dan negatif itu 50% disatukan antara kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan terciptalah kedamaian nah tetap teraman dan disitulah letak ada kita menikmati surga yang ada di dalam diri kita jadikan di atas bumi seperti di dalam surga di atas buana seperti bagikan di dalam mirwana itu yang namanya kita lebih menjadikan pribadi yang penuh kedamaian biar tercipta surga yang ada di dalam kehidupan kita itu seperti surga yang ada di bumi ini di dalam bawah yang digambarkan semar bangun kayangan itu 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 semar bangun kayangan Terima kasih telah menonton!